Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Tapi kalau tidak mengikuti gila tidak akan mendapat bagian kelaparan pada akhirnya Namun telah menjadi kehendak yang maha kuasa Sebahagia bahagianya orang yang lalai Akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada Serat Kalatida Rangga Warsita Rangga Warsita Pujangga terakhir keraton Kasunanan Surakarta satu abad silam Pernah menulis kalimat tersebut dalam Serat Kalatida atau Zaman Edan Kenapa amatan sosial tersebut masih relevan hingga sekarang Bagaimana sosok yang lahir 217 tahun silam tanggal 15 Maret tahun 1802 Itu mampu menggambarkan lanskap sosial yang akan datang Simak kisah hidupnya Namun sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya Saya ingatkan untuk kalian agar subscribe channel ini Dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami Rugi besar kalau tidak di subscribe Karena channel ini selalu membahas tentang sejarah dunia khususnya Nusantara Menurut Ki Herman Jurnal Kalam 2016 Rangga Warsita adalah keturunan langsung Pangeran Wijil dari lingkungan Ulama Kadilangu Demak Bintara Seorang pelestari kitab Jayabaya Kidung Dengan menuliskannya kembali dari tradisi lisan Jika silsila Pangeran Wijil ditelusuri ke atas Akan sampai ke Baguskasan atau Raden Patah atau Pangeran Jimbun Putra dari Prabu Brawijaya kelima Sultan terakhir Majapahit Keturunan Pangeran Wijil adalah Raden Ngabeyi Yasadipura I Yang berputra Raden Ngabeyi Yasadipura II Pujangga di lingkungan Kraton Surakarta sekaligus Senopati Tempur Era Perang Jawa Dia bergelar Raden Tumenggung Sastra Negara Memimpin pertempuran di timur pesisir utara Jawa Usai peperangan, dia dihukum mati di Batavia Dan dimakamkan dengan nama kecilnya Said Abu Bakar Di Kompleks Pemakaman Keramat Luar Batang Jakarta Alam Filsafat Rombowarsito Selama ini berbicara tentang filsafat sejarah Yang muncul pasti filsuf atau ilmuwan Seperti Hegel, Marx, Toynbee Atau filsuf Islam seperti Ibnu Haldun Padahal kita juga memiliki filsuf lokal Yakni Rongowarsito atau Joyoboyo Raja Kediri Yang banyak menelurkan gagasan mengenai filsafat sejarah Namun karena kurangnya perhatian dari ilmuwan Indonesia Ataupun sejarawan akhirnya nama mereka tenggelam Meskipun tak secara spesifik membahas filsafat sejarah Maupun mikrokosmos maupun mikrokosmos Ramalan dan kematian Dalam serat Sabda Jati, Rongowarsito menulis bahwa Kelak ia akan meninggal tepat 8 hari setelah menulis karya terakhirnya tersebut Memang ia akhirnya wafat di usia 71 tahun tanggal 24 Desember tahun 1873 Banyak yang meyakini hal tersebut memang karena ia ulung dalam ramal Namun beberapa sejarawan berpendapat ia meninggal dibunuh karena perlawanan epistemiknya Dalam menentang kolonialisme dengan mengirimkan cendikiawan-cendikiawan tanah air Untuk sekolah ke mancanegara Strategi tersebut akhirnya diketahui oleh kompeni pemerintah kolonial Hingga ia akhirnya ditembak mati karena dianggap terlalu berbahaya bagi kolonialisme Rongowarsito gugur dan dimakamkan di Desa Palar Kecamatan Terucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah